Sementara itu calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, dipastikan sangat siap menuju debat Cawapres besok. Menurut tim kelamannya TPN, Mahfud MD merupakan sosok yang sangat berpengalaman dan terbiasa dalam berdiskusi. Ini penting sekali karena bicara soal bonus demografi, akan banyak penduduk dan berusia muda yang akan membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita punya populasi yang terus bertumbuh tapi ekonominya tidak cukup cepat, penghasilannya tidak cukup cepat bertumbuh juga. Yaitu kita kan bukannya mendapatkan bonus tapi bencana malapetaka demografi. Nah itu kenapa penting sekali untuk pemimpin Indonesia berikutnya punya pengalaman dan rekam jejak yang teruji. Dan punya pemikiran-pemikiran yang sudah siap untuk kita eksekusi gerak cepat sacet. Nah kalau soal adu gagasan besok, Prof Mahfud sudah banyak pengalaman selama juga datang ke berbagai rapat di DPR RI, rapat-rapat kabinet. Saya sudah siap untuk memaparkan ide-idenya dan juga untuk menelisik lebih jauh dari gagasan.